selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sih gak semua dilepas ya kategori 3 kan ke atas dikosongin jadi jangan lu samakan dengan Argentina ya iya jadi memang karena eh tadi bener ya hari kerja juga ya sudah kita kedalam lah habis begini ya ikutin terus AWDI kali ini selamat menikmati terus berarti ada ronde berikutnya ya masih banyak ronde tapi ini juga hong kue kan 2 kali main kan abis ini kita lawan brune juga menarik melihat Hockey Charaka masuk starting line up betul kita lihat apakah Hockey Charaka bisa mencetak gol ini kayaknya ST nya ngasih ini ya kepercayaan buat ngetes main talo memangnya nih gitu oke Hockey Charaka tunjukkan di pertandingan ini jadi pemain udah pada beras latihan udah pemanasan udah pemanasan, terus ya kita tinggal tunggu Kekomnya jadi, sampai siapa menuju Kekom bye Indonesia bangsa 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 dan anak air mari kita bersatu Indonesia bersatu Indonesia ini Indonesia udah udah kemandangkan dan artinya babak pertama mau dimulai gimana? 3-0 lah obang pertama, 3-0 2-2, 2-0 aja dulu deh biar nyaman dulu hoki nyetak kayaknya, obang pertama kayaknya, sandi wars tadi berarti ada 3 penyerang ya ada dandy, ada divas ada hoki belum lagi ada wingernya sih ini lumayan baru di depan ya sebenernya belum terdebak ya, informasinya kayak gimana iya, iya, iya di depan bakal muter-muter itu semua iya betul, berarti biasanya kan ada kayak Jakob yang winger burni cuma sadil berarti yang main di pertama, bahkan dandy paling yang sering reguler main di yang lalu-lalu gitu kita coba informasi terbarunya Sintayong luang burni ya let's go, go jadi bakal muter pertama gimana? awal-awal, part menit pertama Asnawi udah dimana Asnawi? Asnawi main di tengah sih, ini kayaknya ST nya coba jadi inverted wingback ya posisi baru ya, dari fullback kanan masuk ke tengah terus masuk ke tengah tapi cuma Asnawi arahannya tetep di pinggir mungkin lagi ngetes ya iya, arhan buat apa, crossing-crossing ya crossing-crossing ganti 5 menit awal berarti arhan cukup sering ngasih-ngasih crossing ya? iya, oke cara kamu udah dapet satu shoot walaupun melipir off target bisa lah ya bisa lah bisa kalau mainnya kayak gini bisa, bisa, bisa ini juga keisi GBK juga greget dari tadi iya karena hampir baru 5 menit baru 5 menit kita lihat untuk selanjutnya naik uang uang langsung dong pahaya tuh kodenya diampan terjun ambil apa enggak? ambil lah memastikan dari sini kelihatannya segelah itu itu haka orang lain yang penting yang penting pas derajat pas derajat 1-0 menit ke berapa ya 6-7 ya oke jadi pas derajat keambing biar cenderah ya welcome home ke pas derajat yes 2-0 menit 12 gimana sih tadi golnya corner dari sadil langsung ke kiri kaki kanan mendatar gol berarti 2 kali ya umur 4 crossing ya sadil udah mulai asis-asis nih udah mulai ada kepercayaan diri di timnas ya semenjak lawan bali united kemarin di IMG camp ini sama lawan PSM oh lawan PSM yang di bali maksudnya lawan PSM kayaknya kepercayaan diri sadil mulai meningkat lagi nih dan 2 golnya dari crossing semua ya iya jadi kita lihat apakah nambah harusnya nambah sih nggak lah predisi 3-0 mau apa pertama empat sih kayaknya sekarang ya nggak ada aja kalau enggak lah udah udah enggak 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 emang enggak enggak Ini memang tren, Pak. Menit dua-dua, sekarang masih dua-kosong. Tadi ngomongin soal Asnawi yang fluid, gimana? Ada di mana-mana dia? Memanfaatkan nafas yang panjang ya. Dari kiri, kanan, tengah, kanan, tengah. Ngetesin nafas, dia ke kanan, ke depan. Muncul-muncul dari second line buat... Ntar kayaknya nyetakul sudah deh. Soalnya berapa kali dia udah minta umpah crossing kan di depan? Ke kiri, deket-deket arahan. Ini semuanya dia umpah nih satu lapangan. Biasanya kalau dari sport case kan langsung gacor mainnya. Gara-gara sport case ya? Oke, kita lihat deh. Tapi gue jadi ngerti kenapa Asnawi dilariin ke tengah. Kenapa? Karena kalau yang sebelah kanan megang kulah, Sadio yang overlap-nya tuh bisa Sandy Wall. Jadi ada dua orang sebetulnya di tuker-tukeran permutasi di kanannya Sandy Wall sama Asnawi ternyata. Iya, karena dia naturalnya emang bekanan sebetulnya. Nah, jadi termasuk Sandy Wall juga punya crossing yang bagus. Jadi kenapa Asnawi sering tarik ke dalam itu buat mengosongkan posisinya. Posisinya kosong buat Sandy Wall atau siapa aja di situ. Bagus juga, Asnawi. Selalu ada yang baru kalau misalkan lihat Dimas lainnya dari situ. Selalu ada yang baru. Dan sejauh ini pasti sukses. Sukses. Hampir-hampir Asnawi ya. Emang bener mencetak gol kayaknya. Nyetak dia. Ini udah dapet-dapet ngesut ya. Ini udah ngincar-ngincar. Pengen ikutannya ya? Pengen ikutanggolin kayak gini ya? Biar apa enggak sih? Biar keren. Biar selebrasi ntar. I love siapa. I love siapa ya, Pak? Nggak hanya siapa kali. I love mamanya, bapanya yang di Bahar-Bahar. Mark Lok juga umpan-umpan pendeknya mendatar bagus ya. Kanan-kiri, kanan-kiri dia coba. Arhan yang selalu konsisten ya. Sekarang ada Asnawi, lihat tuh. Udah di belakang lagi ya? Udah ada di kanan lagi. Weh, aku Asnawi. The best. Kapten coy. Ilka Betano. Luang pertama berarti ya untuk? Brunei. Brunei. Kelas air kick ya. Kelas air kick, dan sekarang corner kick lagi. Hoki di debut pertamanya bersama ini, bersama tim senior. Terlihat masih kebingungan ya. Wajar lah, Cep, 10-an. Iya, wajar banget tentunya. Dan di mana lawannya dropback ya, jadi emang nggak ada space. Space. Yang berarti ya buat penyerang. Jadi memang kelihatan dia pasti agak-agak bingung. Jadi, Tuhan. Tapi, aku percaya diri sih. Bener. Iya, iya, iya. Tuhan masih ngasih. Jadi, kalau misalnya corner ataupun chat piece tadi, Lihat selalu ada dua winger kita yang cepet kan. Tadi di kanan ada sandil, di kiri ada... Dendy yang sejarah untuk counter, pass break. Itu dia bambang pertama, skor akhir. Di bambang pertama. Prediksi 3-0 gagal. 2-0 bener, prediksi gue awal ya. Iya, bener ya. Nah, sebelum Jumawa tadi. Tapi, tadi bener-bener kayak lo bilang bahwa... Permainan kita tuh cenderung di arah kiri ya. Di campur langkah-langkah. Dan block lagi. Iya, kayak setelah gol kedua, kayak mulai bingung ya. Iya. Karena itu jadi bertumbuh ke kiri terus. Dan kalau ke kiri, permutasi arahan sama Dendy juga. Buat ngebongkarnya, pasti slow sebagus itu. Iya, iya. Iya, kalau golnya dari kanan, bener. Tapi, pas udah dua gol itu, kita cenderungnya ke kiri. Karena mungkin posisinya kan kalau di kanan tukar-tukaran as, lebih ke tengah juga tuh. Betul. Kosong. Jadi, dari kiri crossing, tapi kadang crossing-nya nggak nyampe atau ketahan. Oh gitu. Tapi, jadi bambang kedua tentu saja Sintayang masih punya banyak kabisi tambahan, mas slow. Ada siapa aja? Ada Egy ya? Mungkin bisa coba di Sananta, Egy, atau nggak Kambuaya. Karena kan kocik-kocik di tengah tuh bisa. Mungkin bambang kedua akan 2-0 lagi. Jadi, 4 jadi total ya. Ya, kuncinya di awal bambang kedua sih. Kalau bisa langsung ngegas. Pak Jokowi datang? Kalau Pak Presiden? Malam itu sih. Eh. Oh, di sana? Di Tribun Timur ya? Ada. Oke, kita selesikan bambang kedua. Istirahat dulu. Kita istirahat juga. Mau minum dulu ya? Ngerah. Nah, bambang kedua udah mau mulai. Ada 2 pergantian mau main. Ricky Kambuaya menggantikan Mark Anthony Klok. Kemudian Witan Sulaiman menggantikan Dan di Sulitiawan. Apaan pengen dilakukan? Kalau ganti Mark Klok sama Kambuaya, kayaknya pengen nyari yang bisa nusuk-nusuk nih. Karena kan Klok sama Sandi Was kayaknya setipe tuh. Iya. Berbagi-bagi. Pasar, pasar ya. Kalau Kambuaya bisa diribling buat menusuk ke dalam. Untuk mendapatkan pelanggaran, setidaknya pelanggaran. Iya. Tenangan bebas. Kalau Dandy gimana, Coach? Kalau Dandy karena bapak pertama tadi kayaknya permutasi dan sinerginya sama Pratama Arhan belum klop-klop banget. Kayaknya dicoba sama Witan nih. Oh, biar Witan Pak Sarhan sama si Arhan ya? Iya, Witan sama Arhan di sisi kiri kayaknya nih. Buat coba yaudah deh. Sesama anak muda. Hoki masih bertahan ya? Hoki, karena Hoki harus dicoba sampe setidaknya nyetak gol atau asis sih. Biar pedenya punya. Oke, kita liatnya ya perkembangan lubak kedua gimana? Oke. Eh, prediksi, prediksi, prediksi. Lubak dua. Kayaknya nambah satu gol aja deh menurut gue. Satu ya? Gua dua deh. Gua nambah dua gol. Dua gol, jadi 4-0. 4-0. Kita liat. Lubak kedua. Gua nambah dua gol. Gak jelas. I woes out. Iya. Gak jelas. Kepulauan lupa. Iya, iya. Ia, iya. Gak jelas. Enggak jelas. Gua nambah dua gol. Lu'alau. Gak jelas. Gak jelas. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cara main berubah sih Cara main berubah, cuman Lebih di kanan sekarang Ya, lebih balance ya Ya, tapi kalau ada nyawitan Buat permainannya jadi lebih fluid kan Kiri dari kanan dan kiri kanan Tapi belum ada goal Tapi yaudahlah ya Ini nikmatin aja Ditunggu dulu Oke Penalty kick Setelah Sammy Wolves dijatuhkan Dia nunggu mau dia pengen Ya emang incer ya Akhirnya Sandy Wolves berani nusuk nih Iya dia kayak pengen dilanggar gitu kan Ditunggu-tunggu tuh tacklenya brunei-nya juga Geblek juga sih ke tipu Siapa yang nendak di coach? Sananta pengen kayaknya Nah itu Sananta, betul Sananta pengen pembuktian juga Dia waktu di PSM juga Penalty kicker juga sih Salah satu dengan niuran ya Oke kita lihat nih Apakah? Oke Ancang-ancang Ramadhan Ramadhan Sananta Gak usah digebok sih selalu aja ya Arahin aja, arahin Yeayy Ramadhan Sananta Selamat datang kembali Kena tiang dulu lagi ya Wah? Kena tiang dulu Kena tiang dulu sebentar-bentar kan Gawang ya Ini pergantian yang efektif berani Dari Sintayong Hei Apakah tekan nambah? Nambah lagi Nambah 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 Karena Brunei juga udah capek kok Iya ya Mereka udah nunggu ya Udah kos-kosan Oke kita tunggu Ko, 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 Ko lanjutnya Sampai jumpa Brace, Brace, Brace Langsung membuktikan Langsung membuktikan bahwa posisioningnya kayak gitu kalau di trikern Nice Mungkin dia mau bilang, Niki, kayak gini Niki Oh ya ya Oh bahkan junior ya, junior Iya, junior ya Tapi juga Witan itu pinter banget Biasanya kan tipikal pemain kita adalah ketika misalnya lo udah ngelari nge-boat, langsung di-crossing kan Iya Ada momennya dimana Witan langsung, temen-temennya masih terlihat Di Dami sama Asnawi, Mboya langsung syuting dan bola mantulnya ke Ramadhan Sananta Sekarang M3, lumayan kita udah oke banget Udah oke, dan lumayan gak ngantuk nih, ubah kedua nih seru Iya, lumayan gak kipo Masuk Asnaanta merubah ya Iya, lumayan Jadi gak ada semangatnya lagi Lumayan mau ubah keadaan Eh, tambah lagi Tambah, tambah, tambah Tujuh 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 Masih lebih bagus lagi, guys. Seadil gua akuin keren sih. Tumpah-tumpahnya. Seadil lagi bagus malam ini. Tenang banget mainnya. Tenang. Bisa cara ngelapasin offside. Iya. Terus dia tau timing tempat crossing. Dan udah makin dewasa ya sekarang? Iya. Masih apa. Karena paling penting ya. Maksudnya lebih stabil banget. Karena berapa kali dipancing sama peluang Brunei, kan? Iya, iya, iya. Dan dia tak dipancing. Dimas! Bagus! Bagus di depan banget. Itu jumping-nya top, lo. Iya. Boom! Dimas 2, Sananta 2. Siapa yang hat-trick duluan? Iya, iya, iya. Ini ada pergantian, 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 pergantian. Egy disiapin sama Patinama disiapin. Patinama gaji arahan. Lupa kedua, arahan emang udah kayaknya... Iya, iya, iya. Luas, adil diganti. Adil diganti? Berarti ini posisi yang sama dengan Egy ketika di Dewa United. Ditaruh di flank. Iya, iya. Oh iya. Kemarin minggu lalu kita nonton dewa. Egy juga lagi bagus. Di skap kanan. Ditaruh di wing kanan. Iya, iya. Ini berarti di taruh di wing kanan lagi. Nah ini juga scene biar ada kesempatan main sih. Udah jauh-jauh ya? Iya, kan kemarin lawannya Argentina nih. Iya, iya, iya. Jadi lumayan lah. Lawan Brunei ya? Iya lah. Kita nikmatin, udah mulai gak nganggung. Udah. Udah bagus main, anak-anak banget. Anak-anak gue juga. Substitution for Brunei, Darussalam. Player number 3. Abang kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.